Kedian oksigen di Provinsi Kalimantan Timur, kita akan bergabung dengan reporter Angki Kresentia, langsung dari Samarinda. Ya, Angki, apakah ada penambahan suplai oksigen di Kalimantan Timur? Ya, selamat siang, Maya Laras dan Juf Sedan juga. Saudara, dapat kami informasikan kepada Anda bahwa Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Republik Indonesia, Mohajir Effendi, melakukan kunjungan kerja selama dua hari di Kota Balikpapan, yakni tepatnya pada 26 hingga 27 Juli 2021. Dan memang benar dalam kunjungan kerjanya, Menko PMK menitik beratkan pada upaya-upaya penanganan COVID-19, termasuk berkait dengan persediaan oksigen di Kalimantan Timur dan juga Kaltara, yang memang saat ini mulai mengalami keterbatasan, dan keterbatasan pasokan oksigen ini terjadi dikarenakan dua wilayah ini, yakni Kaltimra, hanya memiliki tiga produsen oksigen. Di samping itu, bahan baku berupa liquid oksigen dan juga ketersediaan tabung, ini menjadi faktor kelangkaan oksigen di wilayah Kalimantan Timur dan juga Kalimantan Utara. Dan untuk itu, Menko PMK Muhajir Effendi berkomitmen untuk segelusi dan juga menangani persoalan keterbatasan oksigen, salah satunya dengan mendatangkan oksigen dari produsen di luar Kaltimra, sehingga dapat mencukupi suplai oksigen khususnya bagi pasien COVID-19. Dan tentu atensi Menko PMK untuk memastikan suplai oksigen terpenuhi sangat diapresiasi oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, mengingat kebutuhan oksigen di Kalimantan Timur saat ini masih mengalami defisit 12 hingga 15 ton per hari. Dan Menko PMK juga telah menginstruksikan kepada perusahaan-perusahaan agar melaksanakan program CSR dalam membantu menambah suplai oksigen, dan hal ini juga dapat dilakukan dengan memfungsikan atau juga meminjamkan tabung keperluan industri perusahaan yang tidak digunakan kepada pabrik-pabrik produsen oksigen ataupun juga kepada sejumlah filling station oksigen di berbagai daerah. Dan tak berhenti di situ saja, Menko PMK Muhajir Effendi juga mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya memiliki cadangan tabung oksigen dan belum digunakan agar dapat membantu meminjamkan kepada warga yang lebih membutuhkan. Dan berikut saudara akan kita simak cuplikan wawancara kami dengan Menko PMK Republik Indonesia, Muhajir Effendi berikut ini. Dan Kalimantan Utara yang jelas sudah mulai kekurangan oksigen, pelai oksigennya sudah terbatas. Kenapa? Karena memang di sini hanya ada tiga produsen yang juga jumlahnya sangat terbatas, karena itu dari pihak produsen juga sudah bisa untuk mendatangkan oksigen dari luar daerah, terutama dari Sulawesi. Ada Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, mudah-mudahan dalam tiga hari nanti sudah sampai ke sini. Nah yang sekarang ini mendesak adalah kebutuhan tabung botol untuk oksigennya, terutama yang enam tidik, karena itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan oleh rumah sakit-rumah sakit yang kebetulan tank oksigen, liquid oksigennya sudah sangat berkurang. Di Kalimantan Utara yang jelas sudah mulai kekurangan oksigen, pelai oksigennya sudah terbatas. Kenapa? Karena memang di sini hanya ada tiga produsen yang juga jumlahnya sangat terbatas, karena itu dari pihak produsen juga sudah bisa untuk mendatangkan oksigen dari luar daerah, terutama dari Sulawesi, ada Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, mudah-mudahan dalam tiga hari nanti sudah sampai ke sini. Nah yang sekarang ini mendesak adalah kebutuhan tabung botol untuk oksigennya, terutama yang enam tidik, karena itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan oleh rumah sakit-rumah sakit yang kebetulan tank oksigen, liquid oksigennya sudah sangat berkurang. Ya, dan saudara selain berfokus pada pemenuhan suplai oksigen, Menko PMK juga akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencukupi kebutuhan obat antivirus yang memang saat ini masih mengalami keterbatasan, tepatnya di wilayah Kalimantan Timur. Untuk sementara demikian informasi yang dapat kami laporkan dari Provinsi Kalimantan Timur, kita kembali ke studio. Suplai oksigen di Provinsi Kalimantan Timur saat ini terbatas dan pemerintah akan melakukan upaya penambahan, Agi Kresentia melaporkan. Ya, saudara kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain usai jeda berikut ini.